Intro Dulu itu ada seorang ulama masyur waliullah Namanya Abu Bakar Nama aslinya Abu Bakar Cuma dapat julukan Al-Miski Kenapa Pak dapat julukan Al-Miski Karena bau keringatnya Seharum minyak misik Ampunnya wangi Kaya minyak misik Padahal murite Santrini gak tau ngerti Gurune Kundwe Minyak wangi misik Akhirnya Santrini bertanya Aku setiap mencium Bau harumu seharum minyak misik Dan orang-orang memanggilmu dengan Abu Bakar Al-Miski Itu apa yang menyebabkan Seperti itu Syekh Oh ini namanya karomah Karomah Kemuliaan yang diberikan Allah Karena sesuatu hal Lah apa yang menyebabkan Engkau diberi karomah oleh Allah Seperti itu Ini adalah karena Aku bisa menjaga Hawa nafsu Lapi pun ceritanya Syekh Tapi sayang Dia Fajiroh Cantik Tapi senenganin Beto wong lanang Daripada seneng Beto wong lanang Akhirnya dia menjadi pelacur Sekalian Ketika aku Nengkondo Ini jadi pelacur Rame Rame Mau ngayu Rame Bareng rame Aku pulang dari pondok Ngulang ngaji Rumahnya adep Adepan Kene ngulang ngaji Ngulang ngaji Terus Karena apa Dulu kan belum ada WA Belum ada SMS Orang ingin ya harus Datang Mundak sepi Mundak sepi Akhirnya pelacur ini susah Manggil pembantunya Mbok Ya Mbak Yu Nanti malem Mbak Mbok Panggilkan Abu Bakar Untuk diundang ke sini Ya Mbak Yu Diundang Gara-gara Abu Bakar Gile Saiki aku gak Laris mana Gara-gara Abu Bakar Setiap orang yang mau datang ke sini Malu Karena apa Banyak orang ngaji Akhirnya Abu Bakar Niki ditimbali Diundang kali Pembantunya Pak Yai Bakar Jendengan diaturi Kendurian Tengah jengindalem Manggil Baktuk Isya Unggih Matur sembah Nungun Mbok Datang ke situ Assalamualaikum Waalaikumsalam Dimasukkan ke dalam rumah Di pintu Kunci Jendela Kunci Abu Bakar duduk Wong Sengayu Jadi pelacur ini Duduk di depannya Wes adep-adepan Gak bisa Corbel-belan Head to head Gak bisa lepas Abu Bakar Gih Mbak Sampai ngerti gak Gara-gara Sampai ngulang ngaji Gara-gara Sampai Ini dakwah Ini Sehingga pelangganku Ikusaki Podong Aku Ikusaki Dudulanku Gak payu Jadi Abu Bakar Sampai dudulan Apa Mbak Hidup Alang-hidup Masih Wisroh Enggak Uloh Dudulan Serabih Wisroh Hidup 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 Bakar Aku Yonduin Nafsu Sampai Yonduin Nafsu Lampri pun Bakar Sampai Taka Dua Pilihan Saya Kasih Dua Pilihan Turuti Nafsuku Atau Kamu Akan Celaka Lampri pun Bakar Ikus Tak Kunci Pintu Tak Kunci Jendela Sampai Nafsuku Tukok Pakai Pilihan Nomor Siji Ayo Selingkuh Karo Aku Sampai Kalau Mau Selingkuh Karo Aku Ini Rahasia Kita Berdua Dengan Allah Tidak Ada Yang Tau Kalau Kamu Mau Kalau Nggak Mau Kalau Sampai Nggak Mau Aku Akan Keluar Sampai Tak Kunci Keliling Kamu Eh Abu Bakar Nenggon Ku Abu Bakar Nenggon Kusaku Kamu Akan Cemar Di Kampung Ini Caro Bapak Bapak Ngu Milih Sing Dikiro Kiro Milih Sing Pertama Atau Sing Kedua Wah Abu Bakar Bingung Pak Dengan Pilihan Ini Kalau Saya Milih Yang Pertama Selingkuh Ini Rahasia Kita Berdua Kata Siapa Allah Melihat Malaikat Rokib Atid Mencatat Tapi Kalau Aku Tidak Mau Berselingkuh Maka Aku Akan Cemar Abu Bakar Ngomong Mbak Yu Ya Abu Bakar Aku Gelem Selingkuh Tapi Awakku Ambunir Raina Aku Kawit Isuk Ulang Ngaji Urung Sempat Atus Aku Tak Mandi Dulu Kamar Mandinya Dimana Sama Kasih Anu Satu Wadah Corok Ini Gresek Untuk Anu Ganti Pakaian Oh Ya Bakar Aku Seneng Wangi Wangi Ya Kamar Mandi Ini Tidak Gresek Bareng Di dalam Kamar Mandi Bapak Ibu Ternyata Ratus Buang air Besar Ngising Kuning-kuning Ditadai Ura Diblok No Toilet Tapi Dihadai Kresek Kelambu Dicoplok Kabe Dilepas Semua Bajunya Akhir Kuning-kuning Di Woserno 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 Kau Wabek Roto Kuning Kabe Setelah Kuning Kabe Baju Dipake Dia Keluar Mbak Yu Aku Siap Tua Wareng Laga Ap Derangkul Ambung Bakar Rambu Murayna Keluar Kamu Keluar Kamu Akhir Keluar Abu Bakar Itu Alhamdulillah Ya Allah Engkau Telah Menyelamatkan Aku Dari Fitnah Zina Ini Setelah Itu Lona Setelah Itu Aku Mandi Setelah Mandi Allah Memberi Karumah Kepadaku Sejak Saat Itu Bau Keringatku Selalu Seharum Minyak Misik Walaupun Aku Tidak Pernah Menggunakan Minyak Misik Teramat Bagi Orang Yang Bisa Menahan Hawa Nafsunya Ngoten Pak G Minyak Dijak Selingkuh Caranya Mana Kamar Mandinya Mana Kamar Mandinya Alhamdulillah Aman Ada Lima Hal Yang Lima Hal Ini Di Akhir Zaman Nanti Umat Rasulullah Akan Banyak Terjebak Di Lima Hal Ini Mencintai Dunia Lupa Akhirat Mencintai Rumah Yang Mewah Di Dunia Lupa Kuburnya Mencintai Harta Dan Mengumpulkannya Lupa Akan Hisapnya Mencintai Anak Istri Dan Berjuang Untuk Mereka Sampai Lupa Di Surga Nanti Dia Disediakan Bidadari Yang Kelima Mereka Lebih Mencintai Hawa Nafsunya Daripada Mencintai Perintahnya Allah Semoga Kita Semua Terhindar Dari Lima Hal Ini Allah Al-Fatiha